Intro Hola riders, welcome back in my channel bro Oke, di episode kali ini, gue akan membahas satu komponen sepeda yang cukup penting nih Khususnya di bagian penggenjotan sepeda Hahaha, penggenjotan ya kan Yaps, komponen pedal atau engkolan sepeda atau apalah orang menyebutnya Tapi sedikit intermezzo ya, setidaknya gue mencatat ada 4 jenis pedal yang ada di industri persepedaan Yang pertama adalah flat pedal, yang merupakan jenis pedal paling banyak dan umum di pasaran sepeda saat ini bro Sementara yang kedua ada clip pedal, yaitu jenis pedal yang khusus dipakai dengan sepatu tertentu Yang berfungsi dalam mencengkram serta mengkuci sepatu, agar dapat lebih efisien dalam proses pedaling Ketiga ada pedal tube clip ataupun strap, yang merupakan jenis pedal yang banyak dipakai di sepeda fixed gear Sementara yang terakhir ada folding pedal, yang merupakan jenis pedal yang dapat dilipat ataupun dicopot Dan umumnya banyak digunakan di sepeda lipat ataupun folding bikes Nah, video kali ini gue udah menyiapkan daftar 10 produk flat pedal Yang menjadi rekomendasi channel ini untuk kalian para rider sepeda gunung nih Apa aja produknya? Check this out! Yang pertama ada produk lokal nih, yaitu pedal yoga United Rock Ya, pedal ini merupakan jenis flat dan memiliki ukuran tapak lebar serta dukungan beberapa pin Dengan fungsi mencengkram sepatu kalian saat riding Pedal ini sudah berbahan aluminium CNC, spindle berbahan chromoly, dan juga dukungan ball bearing di dalamnya United Rock Dijual di kisaran harga 250 ribu sampai 350 ribu rupiah Yang kedua juga masih ada produk dari United Component nih, yaitu pedal Raze N90 Berbeda dengan serial Rock, pedal Raze N90 memiliki bahan nylon komposite Dan didukung total 6 pin di setiap bagian sisi pedal atas dan bawahnya Nah, kalian tau gak sih, bentuk Raze N90 yang keren dan simple Rupanya memiliki kesamaan bentuk yang mirip dengan produk luar negeri, bro Ya, apalagi kalau bukan pedal one-up komponen yang juga berbahan nylon komposite Raze N90 hadir dengan banyak pilihan warna Dan dibanderol di kisaran harga 200 ribu rupiah Selanjutnya ada produk dari DMR Bikes nih, yaitu serial DMR V12 Ya, pedal yang satu ini memiliki dua bahan berbeda Yakni aluminium dengan berat 430 gram Dan magnesium di angka 350 gram Nah, yang gue suka dari pedal ini adalah bagian pinnya nih Karena memiliki jenis pin tajam berbentuk seperti baut Dan sangat kuat dalam mencengkeram sepatu sneaker sekalipun DMR V12 Flat Pedal Dibanderol di kisaran harga 700-900 ribu rupiah Berikutnya ada Deity Compound Dengan bahan nylon fiber komposite Serial Deity Compound memiliki bentuk seperti pisni Dan sangat cocok untuk dipakai para riders MTB Street Dirt Jam Ataupun Urban MTB Hadir dengan banyak pilihan warna menarik Tentu jadi poin penting dalam pemilihan warna sebuah pedal Deity Compound dijual di kisaran harga 600 ribu rupiah Masuk ke nomor 5 nih Ada produk dari Crank Brothers Stem 1 Ya, sama seperti Deity Compound Serial Stem 1 memiliki bodi berbahan nylon fiber komposite Dengan tambahan eksternal 9 pin di setiap bagian sisi pedal Pedal yang satu ini juga banyak varian warna Dan memiliki dua ukuran tapak yang berbeda loh Keduanya adalah ukuran small untuk penggunaan sepatu 37-42 Dan juga ukuran large untuk sepatu 43-48 Crank Brothers Stem 1 dijual di angka kisaran 600 ribu rupiah Selanjutnya ada Fun Bigfoot Ya, sesuai namanya Pedal yang satu ini memiliki bentuk besar dan tebal Yang sangat cocok untuk sepeda downhill ataupun freeride Pedal ini berbahan aluminium dengan bobot 425 gram Dan termasuk pedal legend yang banyak dipakai Riders FR dan DH di masanya Fun Bigfoot dijual di kisaran harga mulai dari 700 ribu rupiah Lanjut ke nomor ketujuh nih Ada produk dari Spank Spike Flat Pedal Pedal yang satu ini memiliki bentuk slim atau tipis Namun kokoh karena berbahan aluminium dengan bobot 420 gram For your info nih, bentuk khas dari Spank Spike Rupanya menjadi tiruan banyak produk pedal di kelas entry level Di antaranya Scoot Good Ultra Thin Strummer PD26 Dan juga pedal wheel up Spank Spike Original dibanderol di kisaran harga Rp 1,6 juta Nomor 8 ada Shimano Sane M828 nih Yaps, tampilan pedal ini benar-benar mencirikan serial Shimano Sane Ayo kenapa? Tau gak alasannya? Ya, apalagi kalau bukan adanya aksen berwarna gold atau emas Yang menjadi ciri dari setiap produk komponen Sane Oh iya, pedal ini juga memiliki banyak slot pin dengan total 12 pin di setiap bagian sisi pedal Yang tentunya sangat cocok untuk pemakaian MTB Trail ataupun All Mountain Serial Sane M828 dengan bobot 553 gram ini Dibanderol di kisaran harga Rp 1,7 juta Selanjutnya ada produk dari Atom Lab Yaitu Atom Lab Super Light Pedal Serial Atom Lab SL memiliki bentuk unik dengan adanya guratan tekstur di bagian tapak pedalnya Berbahan aluminium dengan spindle axle chromoly Pedal yang satu ini rupanya memiliki bentuk yang mirip dengan produk Hope Serial M20 loh Atom Lab Super Light dengan bobot 360 gram ini Dibanderol di kisaran harga Rp 1,000,000 Terakhir ada produk dari Race Face Yaitu serial Atlas Flat Pedal Race Face Atlas menjadi salah satu pedal terbaik dengan bentuk dan fitur yang elegan Memiliki jumlah 10 pin di setiap bagian tapak Pedal yang satu ini sudah didukung total 4 bearing Yang memungkinkan halusnya perputaran pedal Serial Atlas juga diklaim sebagai salah satu pedal terkuat Namun berbobot ringan Yang mampu mengakomodir para riders all mountain Freeride hingga downhill Race Face Atlas dibanderol di kisaran harga Rp 1,6 juta Well, sekian video informasi tentang daftar 10 flat pedal terbaik Yang cocok digunakan bagi kalian para riders mountain bike Untuk harga setiap produk yang udah gue cantumkan di video Sejatinya merujuk pada harga jual di pasaran Indonesia ya guys Oh iya nih, sekali lagi gue tekankan ya Video ini merupakan episode part 1 Dimana pada minggu berikutnya Gue udah menyiapkan daftar 10 flat pedal lainnya Lewat video part kedua Yus, langsung aja di komenin Share dan like videonya ya guys Talkless, write more Ciao Ciao